Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi obrol kodokannya ini ya equalizer lagi berenjer lagi ya ini tipenya modelnya seperti ini carinya geq3102 lumayan parah ya lumayan parah lednya banyak yang hilang kenopnya banyak yang hilang ini agak seret ya saya geser-geser seret nih nah seret ini juga seperti itu nah ini yang bermasalah itu di channel yang bawah sini ya yang bawah itu bermasalah oke masalahnya seperti apa seperti ini ya saya nyalakan oke ini saya kasih input ya seperti ini bisa kalian lihat di sini sini jalan input-outputnya jalan di sini manteng ya ini saya tekan enggak mau ya input ataupun outputnya yang enggak tahu ini ada suitenya atau tidak ini nanti kalau rusak ya ada yang jual atau tidak ya nanti kita pakai kan manteng seperti ini ya tanpa input pun nah ini seperti ini ya seperti ini ini kalau saya kasih ke speaker itu suaranya seperti ini ada suaranya yang ini ketika saya on kan atau mode aktifkan ya biar jangan kita aktifkan ini saya bebas terus tidak ada suara aman ya tapi ketika saya aktifkan equalisernya itu baru ada suara dengung seperti itu ini kayaknya kan saya besarkan spekernya nah seperti itu yang mengunggung itu eh seperti di usir-usir sebelumnya dari indikator VU sebetulnya kita udah tahu ini rusak ya terus dari suit kita kita udah tahu ketika bebas dia normal ketika di tekan dia langsung bunyi ngung seperti itu ya ini suitenya kadang-kadang enggak ya ini berarti pecah nih ya pecah oke ya jadi kalau seperti itu berarti perkiraan ada masalah di bagian outputnya perkiraan ya perkiraan awal oke ya ini akan saya lepas dulu tentunya akan saya bongkar semuanya jadi saya lepas dulu bongkar semua biar enak ngeceknya karena ini juga seret tentunya nanti juga akan lakukan pembersihan ya saya bersihkan sempet pakai kontak cleaner dan sebagainya ya sekalian ya seperti ini oke saya bongkar dulu saya skip aja ya gampang gini baru saya bongkar ini ya ini memang ternyata pada patah semua ya seperti ini patah nanti ya coba dilem ya tentunya ini nanti akan harus kasih penghalang dulu ya atau nanti langsung dilem aja ya oke ini sebetulnya ya penting nggak penting ya antara informasi penting nggak penting ini ya karena ada yang tanya ke saya Mas eh gimana lepas eh apa beringer ini ya PCP yang ini ya ya tinggal dilepas aja ya itu gampang ya tapi kalian harus ngepas semua kenopnya dulu kenop kalian lepas semua setelah itu tinggal ini aja ini cuma enggak ada skrup-skrup mat skrup-skrupannya ya untuk seri ini ya tipe ini tapi kalau di atasnya ini yang seri enam enam sekian ya kalau nggak salah itu yang potensiunya lebih panjang dari ini sekitar 4 cm ya ya mungkin sekitar enam lah enam enam senti enam enam senti yang lebih tinggi ya dari ini itu ada skrupnya ya di depan atau di belakang bisa kan buka tapi kalau yang tipe seri ini tidak nggak ada ya Nah itu eh tinggal ini aja ya apa namanya eh kalian lepas disini tapi syaratnya kenopnya harus kalian lepas semua dulu ya kenopnya kalian lepas semua eh ini tinggal kalian apa kita buka ganjilnya ini ya kan jenisnya ini seperti ini buka aja ya ini ada lemnya lem kuning itu ya biasanya pakai namanya lem Fox ini juga yang pakai lem ubu sama aja yang kuning lah yang namanya seperti itu buka aja ya semua ganjilnya ini juga ya semua ganjilnya kalian buka aja ini agak keras ya belum pernah dibuka ya lihat aja lemnya masih kuat nah nah lepas aja semua atas lepas ini masih banyak banget ya biasanya kalau kita lihat tapi ini ya kelihatannya udah ramai ya jadi ya pemacar lah ingat nah setelah itu ini kalau ini sudah kalian lepas itu tinggal dorong aja tapi ini belum bisa didorong ya ini kalian harus bersihkan dulu bagian lem-lem sini ya lem-lem sini ya bersihkan dulu kalau tidak kalian bersihkan ini akan sulit didorong keluar sini itu sulit nggak bisa ya namanya ada lem sini jangan dipaksakan ya usahakan dibersihkan dulu pakai apa saya biasanya pakai thinner ya saya kasih thinner tunggu beberapa saat terus tinggal dibersihkannya pakai tapas cotton bud atau sejenisnya tinggal kalian bersihkan aja ya bersihkan semua ya sini ini ya sampai lemnya bersih baru bisa kalian keluarkan tinggal didorong aja ya dorong slide ke sana ya jangan kesini ya kalau kesini kalian harus ngepas ke ini jangan sampai eh potensiunya pas di sini ya potensiunya pasti sini harus melewati ini ya latihan ini dan ini ya minggol ya biasanya tapi biasanya gesernya kesana ya keluar kesana kecuali yang ini kalau yang ini yang gesernya keluar sana seperti itu ya kurang lebih ya karena ada yang bertanya ke saya caranya seperti apa Mas ya seperti ini gampang sebetulnya ya tidak susah Oke saya akan lanjut topel kotak lagi ini saya lepas semua dulu ya lepas nanti kita cek ya keberadaan saya di bagian sebetulnya langsung bisa ya di cek sini bagian apa namanya outputnya input outputnya disini yang kalau disini saya rasa belum pernah saya menemui ini kasus yang rusaknya separah-parahnya disini isinya itu rusak belum pernah paling sering ya kalau disini ya bagian sini ya itu ya potensiunya aja potensio kalau enggak resistornya resistor lednya terbakar ya tusong karena memang panas seperti itu Oke saya lanjut topel kotak dulu pada lepas ini ini kemungkinan dilepas karena gotok-gotok ya perkiraan saya seperti itu ya lednya ini yang dilepas sedih mungkin terus pemiliknya no ya di pas aja ya dan dengan ada video-video saya perbaikan equalizer ini udah pada bisa ya mengatasi eh apa gemprotok pada equalizer baranger di sudut saya sebelumnya sudah ada ada beberapa video ya masuk video sebelumnya ini oke oke ya ini sudah saya lepas ya lepas semua ya nanti kita juga akan ngecek kesini ya nah ini agak seret-seret ya eh agak seret jalan yang ini bawah yang atas juga nih semprot aja pakai kontak cleaner ya atau nanti kalau memang grotok-grotok ya eh dibersihkan sekalian ya tapi itu nanti ya nanti kalau memang dibersihkan ya tidak rasa video karena sudah banyak saya membahas masalah apa namanya membersihkan potensi ya kualizer by ranger ini kelihatannya kalau dari isinya memang sudah lama nggak anu ya nah nah ini udah lumayan enak nih nah nah lumayan mendingan ya daripada ini dia agak nyendet-nyendet nah nggak susah ya nah lagi lancar ya set-set-set-set-set nah ini Hai si kontak cleaner Aceh ya jangan yang model apa yang semprotan apa pelumas ya lemaskan dia hanya untuk melumasi karena ini modelnya tidak seperti potensio eh apa namanya yang yang model kota itu ya moda tertutup itu ya kalau kota tertutup itu kalian semprot pakai kontak kontak cleaner itu ada fast lane nya di dalam itu dia akan ikut luntur ya Nah itu nanti kalau kita geser gini biasanya jadi nggak lenyer ya nggak licin lagi Nah itu harus kalian bungkar kalian kasih paslin lagi ya tapi kalau ini pakai kontak cleaner nggak ada masalah ya karena memang enggak pakai oli-olian atau apa namanya ya paslin-paslinan ya jadi kalau sedikit macet ya cukup pakai kontak cleaner udah cukup lancaranya beda dengan nah ini agak susah nah beda ya oke ya kita ke pokok pembahasan lagi ini saya pasang-pasang dulu ya seperti ini kecurigaan saya itu memang di bagian input-outputnya free-end input-output Hai jarang sekali bagian equalizer sini atau sini cuma untuk kontrolnya aja rumah Hai seperti itu nanti kita lihat di lednya aja ya dari led aja kita udah bisa masalah dimana itu kita bisa ah seperti ini oke oke ini seperti ini cari posisinya dulu ya nah ini posisinya seperti ini karena saya akan menunjukkan ini nah ini memang nyantol ya tadi tuh nyantol di suitenya ini ya karena udah patah-patah nanti kita akali ya kita perbaiki matanya dan harus dilim ya kalau enggak ya lepas-lepas lagi nyangkut-nyangkut lagi ya jadi ini udah main untuk PU input-outputnya ya di sebagai input-outputnya oke nah nih ya tuh ini aja seperti apa namanya overklip ya tanda klip ini ya overklip ya ini saya ini kondisi tidak terkan berarti inputnya ya nah ini outputnya nah ya Oh ini enggak masalah ini ini aja saya input gini tuh ya ya seperti ini ya normal ini artinya kalau saya bebas dia pastinya normal tapi ketika saya aktifkan equalizer dia bermasalah seperti itu ya ini tinggal klik otok bagian sini aja ya kalian cek IC-ic-nya aja ya ini saya matikan dulu saya lepas dulu ya jadi ini kita pekan pekan dulu cewali kalau suara gotrok-gotrok nah itu biasanya di bagian potensius itu tidak lebih dari itu ya kecuali lednya bermasalah oke ini IC-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic-ic tujuh saplenya empat dan kaki delapan kita cek dulu kaki satunya mana Oh nih dadah tandanya ya nah ini tandanya ini dari satu berarti satu kaki satu bagi delapan nah ini pertama kita cek saplenya juga pastikan saplen masuk ke IC karena kalau nggak masuk ke IC itu perlu dicurigai ya karena tidak jarang juga saya temui kasus susah di saplenya jadi seolah-olah IC-nya bocor seperti itu oke cari ground dulu ground 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 kita dapatkan ini aja gunnya Oke groundnya di sini Hai sekarang saya Nyalakan kaki satunya tadi di atas ini berarti kaki delapannya dibawah sini ya ini cek 15 pol ada kaki empat 1234-15 pol ada pastikan dulu semua ada ada 1234 ada 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 Nah ada ya sekarang kita cek di output-outputnya ya tadi yang channel 2 sini ya kita curigai channel 2 di kaki satu dan kaki tujuh kaki satu loh enggak ada ya man ya enggak bocor ya wah ini enggak bocor sekarang kaki tujuh loh enggak bocor ya kaki tujuh tidak bocor sekarang yang ini ini bagian apa input kemungkinannya atas atas atasnya tuh tuh enggak bocor Oke terus ini Wow malah ini ya nah nah yang ini ya yang bocor ya enggak aneh ya aneh ya oke aneh nih kok yang sebelah sini yang bocor tuh mau masa belah sini ya pada kalau kalau di aneh kan sebelah sana sebelah sini ya oke saya urutkan ataukah ini input-outputnya sini atau ini nggak mungkin ya nggak mungkin ya oke ini akan saya coba lepas IC-nya dulu yang ini ya yang ini coba dulu nah ini ya yang mencurigakan ah ini ya yang mencurigakan aneh ini oh panas ini ya agak anget ya betul ya ini agak anget ini tidak nah coba ini saya lepas dulu ya coba ya ini saya lepas dulu saya lepas dulu lepasnya biar gampang itu saya akan pakai setelah lepas nanti kita cek ya ini jelas bocor ini saat pegang itu agak anget ya agak anget Hai isinya ini masih opam ya si share ya hai 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 ini top layer ya top layer biasanya saya metodenya dipanasi semua terus langsung ditarik ya hai 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 terkasih timah dulu ya di itu sekalian siapkan untuk mencongkel posisi ya enak Hai ini ya metodenya ya Hai eh eh nah seperti ini ya metodenya ya melepas double layer paling cepat seperti itu ya pakai metode seperti itu kalau kalian lepas satu-satunya pakai eh apa namanya jodoh timah ya dia agak susah ya bisa ya bisa ada yang bisa ada yang susah tergantung sodek kalian panas atau tidak ya ini juga seperti itu kalian nah selesai ya udah bersih ini isinya serinya mc4580l nanti saya cari saja belikan dulu kalau enggak ya kita cari persamaannya ya 558 ya bisa bayangkan oke ini akan saya coba lagi eh karena agak aneh yang rusak sana tapi yang bocor yang situ nah ini kita harus kita lihat dari VU nya aja ya di sebelahnya ya apakah masih bocor atau tidak karena dia kita berdengung ya berdengung ya berdengung ya berdengung apa seperti apa ya ya suara kita saya kasih oke 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 saya colokan nah masih ya tuh masih aneh ya yang bocor yang sana tapi ini masih ya nah ini akan kita curigai juga disini masih ya masih ya aneh adakah di cek yang bocor disitu oke ini akan saya cek ketika kondisi terpasang seperti ini ya pasang seperti ini kita cek nanti kita cek satu-satu mana yang menyebabkan bocor oke oke groundnya sini saya cek ini loh tidak ada kebocoran ya oh ini ini dia nih nah ini ya bisa terlihat tidak oke ya ini ada yang aneh ya ini bocor itu tidak cuma ketika di cek itu ketika saya cek eh groundnya nempelkan ground kok susahnya entah ampun ya saya cek lagi ya di kaki satu entah cari groundnya dulu nah itu ya dia naik turun ya tes 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 seperti itu ya ini kaki sini nah naik turun ya nah oke jadi aneh ya jadi masalah disini oke sekarang saya akan lepas ini kita harus deteksi satu-satu ya oke saya lepas ini yang ke equalizer nya ya saya lepas ya potensiunya ya apakah yang terjadi apakah yang terjadi disini nah aman ya ya aman ya nah aman ya berarti masalah disini ya ini kasus aneh ini ya baru sekali ini saya menemui oke langkah selanjutnya baru kita cek ee ic buffernya yang ada disini ee antara ini ya 1 2 3 ya kita cek ya oke bentar ini saya bersihkan dulu cuma aneh saya masih aneh aja ini ya ini tuh kok bocor ini tidak ya ya nanti ini saya perbaiki dulu yang sini ya setelah itu nanti kita cek yang harusnya tidak ya harusnya tidak nanti ada lemnya maksudnya saya bersihkan dulu lemnya nah tapi tetep aneh itu tetep aneh waduh lemnya kok susah banget ini saya mau ngecek disini bagian bawah sini ya jadi nanti kita bandingkan ya ini input untuk outputnya bagian power output kita periksa nanti dan ini akan saya tambahin patrian aja ya nah ini ada lemnya disitu jadi nanti ngecek agak susah nanti ya ada seorang tidak kalau satu bumbuk gini lemnya hilang lah aduh susah juga ya aduh susah nih tidak bisa bersihkan dulu lemnya biar enak ngeceknya oke kaki satunya adalah di ujung sana atas ya semua kaki satu kita akan cek satu persatu cek lagi ya nggak usah bingung ya bingung kalau step-by-step tadi di luar pergian saya outputnya bukan di outputnya ya sini ya input outputnya tapi di rangkaian powernya sih karena jarang sekali saya menemui ya belum pernah ya ataupun ada ya sepersekiannya Oke ini saya Oh ini udah ada ground-nya dibuat di sini yalah saya susah-susah cari ground Oke sekarang saya nyalakan lagi tuh ya masih seperti ini ya oke kaki satunya lagi saya cek dulu kaki-kaki plus minusnya kita harus dapet dulu oke plusnya masuk ke masuk ke masuk minus phone platformnya i-15 phonenya dan minus ini ada Oke sekarang kita ceknya ini yang channel 2 ya berarti bawah ya yang bermasalah sekarang kita cek outputnya satu 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 ini yang normal ya kaki satu dan tujuh normal Oke yang sini kaki satu nah ini ya bisa kalian lihat ya ducenut cedut 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 ya seperti itu ya ya bisa kalian lihat ya di sini ya jadi pergerakan IC nya disini ketika saya hubungkan itu seperti ini ya jadi yang rusak ini IC nya itu tinggal ganti aja ya nah ini ini tuh ini juga kena ini nah ini nanti apakah ini karena efek dari ini IC nya ya saya rasa dari IC nya ini ya efeknya ini terus dia jadi ikut ya saya rasa yang ini normal tapi yang bermasalah yang ini ya yang ini ya ini yang bermasalah yang ini tapi ini juga kena dampaknya ya tapi bukan karena IC nya ini paling rusak ya karena ini normal yang karena kaki satunya ini dia normal ya normal cuma di kaki tujuh nya dia enggak normal karena kaki tujuh nya dia dapat bagian bawah yang sini enggak normal ya jadi IC nya IC bagian outputnya itu tidak ada masalah cuma yang di sini juga meragukan ya kenapa saya bilang meragukan karena ini dengan ini saya bandingkan berbeda ya tadi di sini ada kebocoran walaupun dia bunyi ya walaupun bunyi 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 normal dicoba bunyi normal bisa tapi ini juga mencurigakan karena bocor ini tanpa input ini dari sini ya ini aja normal enggak bocor nih bocor ini tidak bocor tapi ketika ini saya hubungkan yang ini bocor ya cek di IC nya ini oke ini akan saya belikan dulu IC nya tentunya akan saya carikan ini sukur-sukur ada yang sama serinya ya mj4580 kalau tidak ada ya tentunya saya harus cari eh persamaannya ya gantinya persamaannya cara nyopot nya sama ya cara nyopot nya ini sama seperti ini tadi jadi kalian kasih tambah fluk kasih tambah kalau nggak ada fluk ya langsung aja kalian tambah T0 ya T0 kanen panasi seperti itu sambil dicongkel ya itu lebih cepat dan lebih praktis ya biar aman karena double layer double layer ya caranya seperti itu biasanya nggak perlu follower ya oke ini akan saya belikan dulu tentunya saya akan beli dua ya karena ini mencurigakan walaupun suaranya normal ya bisa dibandingkan lama ya lama ya karena copyright nanti oke ini sudah jadi akhirnya saya berhasil mengoplo kotok walaupun ini sangat mencinta pikiran dan butuh kesabaran dan kritik ketelitian ya seperti itu ya nah ini saya besarkan ya volumenya di sini saya nyobanya pakai reaktif saya besarkan tanpa siknya ya tanpa siknya ya jadi tanpa inputan bisa bisa kalian lihat di sini dia tidak over clip lagi yang bahas ini dan tidak manteng ya lightnya ini saya tekan switch nya ya bebas ataupun tidak terus lightnya ini ya betapa namanya untuk VU nya ya switch VU nya ya untuk input output ya jadi kalau tidak ditekan dia ada VU nya ini untuk inputnya ditekan itu signal input ditekan itu signal VU outputnya nah seperti itu ya udah bersih ya ya enggak ada apa namanya over clip tidak bengeng atau grotok-grotok ya bersih bisa besarkan ya ya tuh bersih enggak ada suara apa-apa ya seperti itu ini kalau saya kasih inputan ya dia bunyi lagi seperti ini hai 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 nah segala ya Oh lagi saya besarkan nih sudah oke ya sudah sip matikan dulu eh rusaknya cukup butuh ketelitian dan kesabaran kali ini ya karena ini di luar kebiasaan biasanya ya yang sering saya hadapi kasus-kasus untuk eh mixer berenger ya biasanya itu paling sering grotok-grotok eh mungkin suaranya bengung ya sama seperti ini juga ada juga ya cuma tidak sehanya lagi ini ya tidak sehanya lagi ini eh kenapa saya bilang seperti itu ini saya lepas-lepas dulu ya nah pas dulu aduh plus ini enggak ternyata di sini enggak ada masalah ya di rangkaian ini ya jadi masalahnya itu ada di sini ya ini yang nganyel ke sekali ya saya cek sampai uh bener-bener harus wah sabar cek satu-satu ya butuh keteritian banget nih nah ini kasusnya di sini nih ke bisa kalian lihat ya di sini seperti saya krok ya karena dia seperti krokos tapi tidak di situ di sini nah kasusnya itu di sini di sini ya nah nah disitu ya yang membuat saya pusing tujuh keliling di sini ya jadi ini jalurnya putus atas dan bawah itu putus ya jadi bawah di sini ya putus yang keatasnya putus ini dengan yang ini nyambung ya kalau saya cek itu dia nyambung konek enggak masalah dengan yang cuma jalur yang atasnya ini dia yang putus karena kropos ya sama seperti ini nah ini saya krok saya cek satu-satu tidak apa-apa karena yang sangat terlihat awal itu di sini ya termasuk yang ini ini saya cek itu karena yang atas ini ternyata juga bermasalah ya karena yang atas ini terkadang suaranya kecil ya terkadang normal terkadang kecil saya krok nggak ada masa ternyata masalahnya di IC nya ya rangkaian outputnya yaitu penyakitnya ternyata ini dobel-dobel ya setelah ini berhasil saya perbaiki suaranya ternyata tidak udah nggak bocor lagi tapi suaranya nggak sempurna itu ya jadi kasus utamanya ini untuk kasus yang over clip ya over clip terus ya itulah ya signalnya seperti bocor itu ya di luar perkiraan saya semua saya kira bagian sini saya cek semua normal IC nya normal semuanya normal ya normal di sini saya cek ada yang bocor ya IC nya ini saya kira IC nya ini bocor ya ketika saya lepas ya IC nya ini ternyata sudah tidak bocor atau over clip lagi di sini ya saya coba suaranya keluar tapi apapun nggak sempurna ya karena ada kasus lainnya nah saya lepas bisa ya nggak over clip saya obok-obok ya di sini wah saya cek satu-satu resistornya saya lepas satu saya pasang saya cek ya saya cek secara manual pakai multirester itu normal semua nggak ada indikasi resistor putus kapasitor yang short ya terus saya coba lepas satu pasang satu seperti itu ya ternyata masih belum ketemu penyebabnya bikin pusing ternyata cuma ini jalurnya putus ini dengan bawah dan itu tidak terlihat karena ya contohnya ini ya ini yang atas yang bawah yang saya ini yang atas nah ini jadi disini saya kecil banget ya jalurnya tembus kesini ini pun nggak 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 bisa terlihat yang saya terawang akhirnya saya coba setiap poin-poin ini saya cek ya jadi poin yang ada titik ada berlayar ya atas dan bawah itu saya tes satu-satu ya jadi yang seperti ini dia tembus ke bawah atau tidak kalau tidak jalurnya terhubung atau tidak kalau tidak ya itu yang bermasalah jadi saya cek satu-satu nih ya lumayan bikin pusing juga ya mengerjakan ya beberapa hari ya cuma ya saya putus-putus ya longgar saya kerjakan saya cek lagi sampai sempat pusing juga ya pusing juga nah itu kasus sudah selesai yang ini yang atas ternyata juga bermasalah ya di awal dicek ya di awal dicek itu IC nya bocor ya memang bocor saya ganti udah oke cuma suaranya masih belum sempurna ternyata resistor yang sini itu dia juga putus ya gosong ya gosong di sini juga entah apa penyebabnya bisa seperti itu ya yang ini juga ini juga dan ini masalah yang bermasalah ya yang channel dua ya seperti itu ya nah yang ini jadi saya ganti saya ganti ini IC nya juga saya ganti ya yang sama yang ini ya yang ini tuh bocornya ya lumayan lah ya lumayan ya terkadang kalau didengarkan suaranya ya keluar cuma terkadang dia kecil kadang besar nah seperti itu ya cuma ya tidak bisa saya videokan full ya prosesnya karena memang lama banget ini saya mengajakkan ya satu hari lebih ya biasa sambung-sambung ya karena memang bikin pusing ya kelemahan Behranger ya memang seperti itu ya apalagi mixernya jalur kropos putus seperti ini itu sering banget saya menemui untuk Mr. Behranger ya ternyata equalisernya juga seperti itu ya jadi risikan banget ya jadi dia kelihatannya nggak tahan dengan cuaca ya mungkin lembab ya atau apa jadi bisa seperti ini ya channel putus karena nggak terlihat sama sekali kalau terkena cairan seperti terkena elko dia jadi kropos itu ya wajar ya ini enggak ya enggak terkena apa-apa ya seperti itu kelemahan Behranger ya jadi seperti itu ya pengalaman ini dari pengalaman saya ya pengalaman saya mengejarkan mixer dan equaliser baru kali ini kalau mixer equaliser ya biasanya bisa langsung saya deteksi masalah dimana paling di IC kalau gerotok-gerotok biasanya cukup di potensiunya ya seperti itu tinggal dibersihkan aja selesai kalau masih seperti itu putus jalur LED nya ya ngasih gerotok-gerotok memang bermasalah potensiunya ya seperti itu ya jadi seperti itu oke ya ini sudah jadi saya tinggal merapikan lagi ya bikin pusing ini kali ini ya karena apa jalur putus satu itu bikin pusing ya pusing dan banyak kemungkinan-kemungkinan penyebab rusaknya ya perkiraan-perkiraan ya ada yang diwar perkiraan juga yang ini ya seret semprot aja pakai kontak cleaner ya udah oke ya jadi kalau potensio Behranger mod atau potensi modnya seperti ini kalian seret atau gerk-gerk-gerk-gerk kalian geser ya misalkan geser itu egentl krek-gerk-gerk berbunyi ketika apa kemerosok apa sok-sok gitu ya ketika kalian kalian geser-geser nah ini semprot aja pakai kontak cleaner enggak masalah ya kecuali potensio yang model kotak ya kotak dalamnya di dalam gitu ya itu jangan kalian semprot Biasanya dalamnya kotor Kotor, kalian semprot Terus kalian geser-geser Itu nanti biasanya Kemasukan pasir Kemasukan debu pasir Halus, itu bisa menyebabkan Karbon Rusak, lebih baik kalian Bungkar, dibersihkan Beda dengan Potensi seperti ini Dan yang kotak itu Biasanya ada fastly-nya di dalamnya Kalau kalian semprot pakai onak cleaner Biasanya fastly-nya itu ikut luntur Jadi nanti gak lenyer lagi Jadi serap Tapi kalau potensi jenis ini gak ada masalah Kesek-kesek ya Tapi kalau Itu lebih baik dibersihkan Bungkar, bersihkan satu-satu Bersihkan seperti di video-video saya sebelumnya Itu kalau gembrotok Ini tidak kalian geser bunyi Itu wajib dibersihkan Tapi cuma kalau Kemasukan ketika kalian geser Srek-srek Biasanya srek-srek Srek-srek Nah itu Coba dulu semprot pakai kontak cleaner Kalau gak mempan baru kalian bersihkan Seperti itu ya Jadi seperti ini ya Oplok kotokannya Yang membuat saya sedikit pusing Tapi juga harus telatan Satu-satu Cek ya Akhirnya berhasil juga Makan waktu Penyakitnya juga lumayan komplikasi Satu udah selesai Ini malah terdeteksi Di awal ya Dicek itu bocor Malah yang ini enggak ya Yang ini bocor Saya kira R-nya ini ya Gosong memang putus Saya ganti Tetap sama ya Ganti IC-nya Ini juga sama ya Ini Tidak bocor Tapi ketika resistor yang gosong ini Ini juga gosong ya Gosong cuma ini Saya tumbuk-tumbuk disini Bekasnya jadi Gosong yang jelas putus Setelah saya ganti Dia malah jadi bocor Jadi ya Ganti IC juga ya Ganti IC Berhubungan dengan Satunya Dikut bocor Oke Ini mungkin durasinya panjang Banyak mocahnya Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya Karena memang Banyak sekali juga Yang saya beli ke saya Punya kasus-kasus Kurang lebih seperti ini Overclip Grotok-grotok Yang paling sering seperti itu Atau yang sebelah Equalizer-nya Yang enggak fungsi Nah itu paling sering Yang kasus itu ya Biasanya ringan Maka kali ini berat Enggak berat Oke Sampai disini videonya Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa kalian like videonya Share Di subscribe juga ya Dan aktifkan notif tombol loncengnya Biar selalu update video Blok kotokan dari Saya Oke ini saya tinggal merapikan aja Saya rasa tidak perlu saya videokan semua ya Saya rasa sudah bisa semua yang membongkarnya Paling cuma ngelepasnya ini aja ya Ngelepasnya ini Ada yang kesulitan Katanya Nah ini memang harus dilepas dulu Bersihkan lemnya ya Biar gampang keluar Lalu Dilep lagi Oke Sampai ketemu di Oblok kotokan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya